Intro Pilih mawan g Beda anak kita kali tawhid Yang kedua, bagaimana Al-Quran menjadi inspirasi dalam kehidupan Berkesempatan di mondok pesantren Sementara ada diantara kita yang belum merasakan mondok di pesantren Belajar ilmu Al-Quran Maka ada beberapa yang mengikuti orang yang berani menafsiri tapi keblinger Jadi tafsir ayam kambing adalah ulama Atau ada yang khawatir menafsiri sendiri jadi salah Mohon pencerahan dari Ibu Subhan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ini terakhir semangat sekali Begini ya Jadi kalau Biasanya ini sering dipakai Pak Kures Sesuatu itu pakai madadul kalimah Atau kosa kata Jadi kalau akoda itu dari Ain kovdal maknanya mengikat Sehingga kalau kita transaksi disebut apa Akad Jadi sesuatu yang mengikat disebut akad Kata turunannya bisa akidah sesuatu yang sudah komitmen itu disebut akad atau akidah Kita berkomitmen iman Bahwa Allah satu Nah satu itu bahasa Arabnya wahid Terus dari kata wahaday wahidu tauhid dan mengesahkan Allah itu disebut apa Tauhid Tauhid itu dimulai La syarikalah bahwa tidak ada kekuatan di luar Allah yang sekuat Allah disebut tauhid Jadi akidah dan tauhid itu sama Akidah ya tauhid tauhid juga Jadi itu sama Makanya yang dikatakan Islam itu apa Yang dikatakan Islam itu adalah Al-eqtikot atau al-akidah Biljanan Akidah tertanam di hati Wanutku bilisan Kemudian akidah itu kita alafatkan Kita ucapkan Wal amal bilarkan Dan implementasi fisik kita juga seperti itu Makanya yang dikatakan iman Dikatakan isan adalah Tadi apa Akidahnya itu ada Biljanan di hati Diucapkan bilisan Kemudian dipraktekkan bilarkan Yaitu anggota fisik Anggota tubuh kita Sehingga sujud itu dianggap ibadah paling lengkap Karena fisik kita ya tunduk sama Allah Dengan kepala di bawah Kalimatnya juga kalimat tunduk Subhanahu al-A'la Wabihamdi Jadi makanya dilafatkan Nah dilafatkan itu penting Supaya kuat Makanya kita ini menyesali betul Ketika ada perdebatan Niat itu dilafatkan Pandah itu gak penting Sebetulnya semua kita Yang NO Atau yang ahli sunnah Atau siapa saja Mengatakan Melafatkan niat itu sunnah Jadi gak mengatakan wajib Tapi yang menentang Dilafatkan juga Kebablasen Bablasen Mau ngelafatkan saja Kalau gak Gak boleh Makanya dulu itu ada guyonan Ketika penguasanya itu Niat duhur gimana Dijawab Usolli Fartoduri Salah Niat ada di hati Barang yang satu kuasa Niat duhur gimana Ditulis Niat ada di hati Sehingga yang benar Usolli Fartoduri Ya ribet kalau gitu Jadi Akidah dari kata Akodah Akodah itu Mengikat Sehingga disebut Akdun nikah Berarti ikatan Nikah Akdulbek Berarti hukum Jual beli Yang sudah Jadi Akidah itu Kata turunan dari itu Sehingga maknanya Komitmen kita Terhadap agama ini Komitmen kita Terhadap Islam Apa komitmen Yang paling dasar Dalam Islam Tauhid Mengisahkan Allah Bahwa ada-ada Tuhan Selain Terus tadi Yang menyangkut Tafsir ya Kita Tidak semua kita Pernah mondok Jawabannya sudah tahu lah Kalau tidak semua kita Itu pernah mondok Tapi begini ya Pesantren itu Dulu Itu tidak harus Seperti ini Yang di pondok saya Atau di pondok-pondok yang lain Pesantren itu Adalah sistem pengajaran Dimana Setelah diajarkan Itu dirasakan Diamalkan Dijiwai Sehingga Dulu malah Tidak ada pesantren Yang kayak kita ini Ulama-ulama dulu Ya di rumah Ngaji Tapi serius Sehingga Dulu itu Memang yang dimulai Ini yang Adat kampus Sebagian itu Agak-agak cocok Itu menghafal Kalau kampus Itu kadang kuat Analisisnya Kalau di pondok Memang disuruh Menghafal Kenapa Menghafal itu Menjadi penting Karena Pengembangan Setelah hafal Tapi kalau tidak hafal Maka sebenarnya Kita tidak pernah Mengembangkan agama Mengembangkan pikiran Kita sendiri Sehingga kita ini Butuh hafal Meskipun setelah itu Ada analisis Saya beri contoh Misalnya gini Mulai kecil Sampai tua Kita ketemu orang Yang sangat materialistik Makan enak itu apa? Sate Makan enak itu Bakso Makan enak itu Pizza Selalu kita dibentuk Fisik Tapi kalau kita Ngaji sama ulama Makan enak itu apa? Ya saat kamu lapar Makan ulama dulu Mengatakan Makanan enak itu apa? Idamuhu alju Lauknya adalah Lapar Kalau kamu lapar Semua makanan Enak Ini kearifan Dulu ada ulama Yang datang Melihat istrinya Makan satu piring Habis Hanya satu piring Ditanya Kenapa enak tanduk Sudah kenyang? Alhamdulillah Berarti saya Enak butuh korupsi Ternyata istri saya Hanya makan satu piring Kenyang Kalau makannya satu ton Baru saya butuh korupsi Karena enak cukup Begitu juga Melihat ngopi Setiap orang Cowok Kalau ngopi itu Seneng sekali Bahwa ternyata Untuk seneng itu Enak harus selingkuh Enak harus maksiat Enak harus kenik Klab Atau tempat-tempat yang Salah Jadi ulama dulu itu Cara kearifahnya itu Dijaga oleh hal-hal yang sepele Ternyata Saya ngopi itu Bisa seneng Ya berarti seneng itu Enggak harus mak Maksiat Gendong anak Senengnya bukan main Melihat anaknya Sehat tidur Seneng Sehingga ulama dulu Mengatakan Al-istidrat Bilmubahat Min kudbuddin Menikmati hal yang Dibolehkan Allah itu Kudbuddin Pokok dari agama ini Nah Kenapa orang butuh Maksiat? Karena enggak bisa Nikmati hal-hal seperti ini Makanya beragama itu harus nyaman Dengan nyaman ini Diharapkan orang Tidak butuh nyaman Lewat jalur yang tidak ben Benar Orang ketemu cucunya Seneng Ketemu anak Seneng Ngopi Seneng Hal-hal yang Yang toat Apalagi Rasulullah Dengan sholat itu Senengnya bukan main Sampai beliau Ngintikan Logikanya gampang Kalau kita Jagungan ya Ngerumpi sama Yang kita cintai Seneng Apalagi ngerumpi Sama Allah Kalau boleh dibahasakan Karena sholat itu Artinya kamu Mu'amalah Munajat Jagungan Asik-asikan Sama Allah Rabbana lakal hamdu Engkau mempunyai Segala puji Yang di langit Maupun di bumi Yang memenuhi Langit dan bumi Jadi Itu yang harus Jadi solusi Bangsa ini Coba misalnya Malam-malam macet Andai kan malam-malam Banyak yang terhajut Kan Jakarta itu Tidak macet Jadi Ulama itu Ingin menjadikan Toat itu solusi Makanya Orang yang Sedang tahajud Itu setiap Ulama dulu Yang tahajud Itu sampai Bilang gini Enaknya apa Jadi raja Enak ya kita Sayyidina Ali Itu derajatnya Tinggi Di antaranya Disebabkan Beliau Karena wiridan Gini Sampai wiridannya Gosti Saya ini punya Nikmat yang luar biasa Karena menjadi Tuhan Untuk engkau Zat yang abadi Yang kekal Yang pertama Coba kalau saya Jadi hambanya Fir'on Tuhan mati Tenggelam lagi Kan gak ada kerennya Sudah gitu Sekarang jadi Tontonan lagi Coba Andai kan kamu punya Tuhan Fir'on Kayak apa Tersiknya Sudah Tuhan Mati Jadi Tontonan Sudahlah Gosti Keren saya ini Karena punya Tuhan Engkau Zat yang abadi Yang lahul asmal kusnah Wa kafani Fakron an aku Nalka abdan Dan saya keren sekali Karena menjadi budak Engkau Menjadi hamba Engkau Coba kalau saya Jadi hamba Sesama manusia Kerennya apa Sepodo menusane Podo lemai Podo mati Harus saling Memperbudak Kerennya apa Jadi Orang dulu itu Kalau sudah Munajat Makanya Nabi Nintikan Wakur rotoaini Si sholat Kalau sudah sholat Itu nyamanya Bukan Jika masyur Dalam cerita-cerita Ketika Umar Kena panah Dan panah itu Bentuknya Pancing Kalau ditarik Sakit Karena bentuknya Kayak Jangkar itu Umar minta apa Nanti tarik Ketika aku sholat Ketika sholat Beliau in Ditarik Beliau gak kerasa Dan itu Harus dilatih Nah Ya itu tadi Jadi Nah Koran Saya ulang lagi Koran Itu harus ditafsirkan Seperti ini Kalau tidak Maka orang akan menanyakan Saya juga pernah ditanya orang Yang sebetulnya Ya gak kurang ajar Tapi tak anggap bodoh sajalah Daripada dianggap kurang ajar Hebatnya apa Gus Koran Mengatakan Wakul Bakas Mars Bakas Planet Apa Jupiter Itu gak keren Karena gak bakas Gak mati Tapi kalau orang gak makan Mati Berarti Koran Membakas Kebutuhan dasar Manusia Jadi Mendesak Makan itu Mendesak Nah kenapa harus dibakas Dalam hukum Dunia manapun Yang namanya Mengambil Milik orang lain Harus pamit Semua alam ini Milik Allah Sehingga kita boleh makan Itu nunggu izinnya Allah Maka Allah dulu Yang ngetikan kulu Kamu boleh makan Baru kita boleh makan Makanya Islam menganjurkan Kita makan Baca Bismillah Itu pamit yang punya Kamu pernah beli Oksigen Kamu pernah beli Buah-buahan sama Allah Tidak pernah beli kan Itu maling semua Itu sebetulnya Karena gak pamit Sama yang punya Coba kalau itu Milih orang lain Kita langsung makan Disebut maling gak Sekarang kamu makan Itu tanpa pamit Allah Kira-kira maling gak Kalau kita keras Itu maling juga Makanya kita Dianjurkan Baca Bismillah Untung Allah baik Enggak ngelaporkan Ke polisi Nah disini Pentingnya kata Kulu wasyrobu Makanlah dan minum Kalimat ini punya Filosofi yang luar Biasa Tapi andekan ini Ditafsirkan orang Yang gak ngerti Quran Gak ngerti tafsir Gak punya adzaukus salim Rasa yang baik Maka dia Maka memang ya Ya ngomong Quran Harus ahlinya Sehingga kualitas Kulu wasyrobu itu Luar biasa Saya sering Sujud syukur Karena ayat itu Ya Allah Betapa baiknya engkau Engkau mengizinkan kita Makan Makan Rizkimu Hanya modal Baca apa Bismillah Sudah gitu oleh ulama Dikatakan Bismillah Hanya sunat Kalau enggak juga Gak apa-apa Cuma sedikit Kurang ajar Tapi kalau kamu Tidak ahlinya Maka terus malah Tanyanya tadi Quran yang katanya Hibat Hanya bakas Makan dan minum Coba misalnya Kemars itu Hibat Coba sudah Kamu kemars Tanpa makan Tetap pokoknya Itu makan Ketika orang Mau menjajaki Mau nempat Di Mars Pertanyaannya apa Di sana ada air Enggak Ada makanan Enggak Penelitian pertama Di sana ada makanan Enggak Yang pokok berarti Apa Makan Itu kira-kira Contohnya Quran yang Dibaca ahlinya Itu nanti dengan kualitas Seperti itu Pemahaman seperti itu Sudah jangan Macam-macam lagi Sampai jumpa